Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Menurut penelitian yang dilakukan Harris Pool Pada tahun 2015 70% karyawan Ternyata mengaku senang atau engage Apabila perusahaan dapat menyampaikan Informasi yang mereka inginkan Menyampaikan informasi dengan penuh cinta Merupakan bagian dari engagement communication Ya informasi yang disampaikan bisa berupa gagasan Value, setujuan, visi dan misi Bahkan juga kebijakan perusahaan Anggota tim akan sangat senang Dan merasa dianggap bahwa mereka ada Saat perusahaan bisa engage Dan mengikut sertakan mereka Dalam pemberian keputusan Ataupun kebijakan Enggis merupakan keterlibatan Atau keikut sertaan Kira-kira seperti apa sih engage itu? Yuk kita merenung sejenak Pernahkah Anda merasa betapa bahagianya saat seseorang di media sosial membalas komentar Anda? Atau bahkan memberikan komentar atas apa yang Anda unggah? Sudah begitu mereka share Mereka kemudian menyebarluaskan ke berbagai kalangan Saya yakin Anda happy juga Begitu juga dengan tim Anda Engagement communication ini akan membuat tim lebih merasa dihargai keberadaannya Dan merasa diberaktif Dimana hal ini bisa menjadi ledakan kreativitas dan produktivitas Karena kebutuhan emosionalnya sudah terpenuhi Nah anggota tim tidak perlu caper dengan hal-hal yang merugikan Atau bahkan sampai menjatuhkan tim lain Karena hanya ingin diperhatikan oleh pemimpinnya dan perusahaan Lebih bahaya lagi jika ia tidak peduli lagi dengan kondisi kinerja tim Kenapa? Karena merasa tidak terperhatikan sehingga mereka tidak ingin Untuk itulah kita perlu engage Agar bisa menenangkan hatinya Bahwa kita ini tidak sedang marah Tidak sedang emosional Saat memberikan informasi kepada mereka Kita memberikan informasi penuh cinta untuk kebaikan mereka Untuk pertumbuhan mereka Untuk itulah kita perlu engage dengan anggota tim kita Engage communication ini Bahkan bisa menghasilkan bonding antar tim serta tim dan juga atasan atau dengan tim yang lain Sehingga proses kerjasama pun menjadi terasa menyenangkan Bisa dibayangkan kan saat menunaikan pekerjaan dengan perasaan senang Happy jadi pergi ke kantor itu senang Kangen mau ke kantor Tidak Kantor laki, kantor laki Gitu kira-kira Nah mungkin ada empat cara yang bisa anda lakukan untuk membangun engagement communication yang sederhana yang bisa anda lakukan ya Yang pertama greeting Kita perlu menyapa mereka dengan ucapan salam Bisa menanyakan kabarnya terlebih dahulu Bahkan sebenarnya greeting itu dengan memberikan senyuman Ya itu pun dampaknya akan luar biasa Bisa memberikan energi yang besar untuk tim kita Jika melalui chat online bisa menggunakan stiker-stiker yang sudah banyak sekali pilihannya Sederhana tapi impactful Yang kedua clear Sampaikan informasi dengan clear, dengan jelas Baik tentang apa yang perlu dikerjakan Kapan mulainya dan kapan harus selesainya Kita perlu konfirmasi juga agar tahu apakah tim kita itu sudah jelas atau belum Yang ditangkep itu sama enggak dengan persepsi kita Dan kalau itu kemudian dilakukan Maka kemudian akan menjadi jelas ya Jadi clear ini juga bagian dari ungu Kita bisa menanyakan apakah tim sudah jelas Apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan itu Atau bahkan ada tanggapan berupa saran yang ternyata itu sangat dibutuhkan oleh tim anda Kadang bukannya tim tidak kreatif atau tidak punya inisiatif Hanya saja tidak diberikan ruang untuk menyampaikan ide dan gagasannya Maka berikan kesempatan mereka juga untuk menyampaikan ide dan gagasannya secara clear juga Persepsi mereka dan persepsi anda juga sama Yang ketiga itu konsisten Di mana komunikasi itu perlu dibangun secara konsisten Tidak sekali-sekali kita membangun hukuman Mereka gitu Maka itu akan menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspetasi anda Sekali-kali juga bisa beri ruang untuk engage dengan ngobrol lah di luar pekerjaannya Di mana itu bisa membuat anda dan tim anda saling kenal Jadi jangan ngobrol kerjaan terus gitu ya Konsisten kita membangun hubungan dengan mereka Insya Allah setelah saling kenal bisa timbul rasa saling sayang Dan menjaga value-value yang sudah disepakati bersama Yang keempat itu appreciation Mungkin ada yang beranggapan itu basa-basi lah ngapain memberikan apresiasi Namun percayalah itu bisa mengisi kebutuhan emosional tim anda Tidak ada salahnya mengakhiri komunikasi dengan ucapan terima kasih Kepada tim yang sudah mendengarkan dan hadir seutuhnya Mengungkapkan perasaan bahagia anda kepada tim Itu juga sebagai bentuk apresiasi Kan bisa juga saat tim memberikan hasil pekerjaannya Masih belum sesuai ekspetasi anda Tapi cobalah apresiasi dulu Apa yang sudah ia upayakan Dan selebihnya tanya kesulitannya Apa yang bisa dibantu Apa yang bisa disupport Wah itu anggota tim akan senang banget gitu ya Jadi mari berlatih untuk terbiasa mempunyai habit Melakukan greeting kepada anggota tim kita Kepada sesama kita Atau orang-orang yang memang sering bekerjasama dengan kita Kemudian kalau menyampaikan informasi Clear, jelas Jangan kita menganggap Ah dia udah tahu Enggak Clear, jelas Persepsi kita dan persepsi mereka Sama Dan dilakukan secara konsisten Interaksi kita dengan mereka termasuk Kita juga konsisten memberikan apresiasi kepada mereka Insya Allah kalau itu dilakukan Itu akan membangun engage yang luar biasa Dengan orang-orang di sekitar anda Nasser Mandela pernah mengatakan Jika anda berbicara dengan seseorang dalam bahasa yang dia mengerti Itu akan masuk di kepala anda Jika anda berbicara dengan mereka dengan bahasanya Itu akan masuk ke dalam hatinya Jadi yuk biasa kita berbicara dengan bahasa mereka Dan itu bisa terjadi kalau kita dekat dengan mereka Dan kita engage dengan mereka Saya Jamil Azaini Menunggu kabar semakin engage anda dan tim anda Karena mempraktekan apa yang saya sampaikan Sukses mulia untuk anda semua Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax